Intro Tim Nasi Indonesia sudah ada di pole position untuk lolos ke putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Itu semua berkat 2 kemenangan Tim Nasi Indonesia atas Vietnam Belum lama ini Dan saat ini yang kita pikirkan yaitu bagaimana caranya memastikan itu di 2 laga berikutnya Karena Indonesia membutuhkan 3 poin 3 poin saja untuk lolos ke putaran 3 Saat ini Indonesia meraih 7 poin dan berada di posisi 2 Dan pada 6 dan 11 Juni mendatang Tim Nasi Indonesia akan menghadapi Iraq dan Filipina Sebenarnya Tim Nasi Indonesia juga bisa saja langsung lolos kalau Vietnam kalah dari Filipina Pada waktu yang sama di laga kelima, match day kelima, putaran 2 kualifikasi Piala Dunia zona Asia Tapi kita tidak bergantung kepada hasil Vietnam Kita fokus dengan hasil sendiri apalagi Tim Nasi Indonesia akan main di kandang Prestasi ini bukan sebuah yang main-main Tiket menuju putaran 3 Sebuah sejarah Kita belum pernah sejauh ini lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Walaupun ini dimungkinkan oleh jumlah atau kuota tim dari Asia Tidak di Piala Dunia 2026 nanti Ya, walaupun ada itu Tapi kita juga harus meraihnya Karena itu tidak mudah juga Walaupun kuota ditambah Tapi ya persaingan tetap besar Prestasi ini harus diapresiasi Dan semua ini tentu Ada jasa salah satunya Sintayang Yang mengurus tim, yang tahu Menguasai tim, yang mengotak-ngatik strategi Dan dengan hampir lolosnya kita ke putaran 3 Dimana tangga menuju tiket ke Piala Dunia 2026 semakin depat Pertanyaan soal apakah kontrak Sintayang diperpanjang atau tidak Ini pantas kita kedepankan saat ini Karena putaran 3 hampir di tangan Boleh saya sebut hampir di tangan Dan yang perlu kita lakukan saat ini adalah fokus ke putaran 3 Nantinya putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan dibagi dalam 3 tim 3 grup yang berisi dari 6 Satu grup berisi 6 negara Nah nantinya diadakan pengundian dan Indonesia Berdasarkan ranking sekarang mungkin berada di pot 3 Dan kemungkinan akan menghadapi negara-negara kuat Dan pot 1 itu mungkin diisi oleh Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar Australia Pot 2 juga negara kuat, China Uzbekistan Palestina Negara-negara itu yang akan menjadi lawan timnas Indonesia Tapi Sesusah apapun itu Akan kita hadapi Karena kita juga pernah melawan Negara yang sulit di Piala Asia Yaitu Irak, Jepang Dan Australia Jadi Sekarang kalau sudah putaran 3 Kita tidak Lagi Memandang susah atau gampang Tapi Yang ada adalah Beragimana berusaha Meraih kemenangan di laga-laga nanti Nah Di sisi lain Timnas Indonesia Juga punya agenda lain Yaitu U23 Sintayang Akan segera Melakukan TC Untuk timnas Indonesia U23 Yang akan tampil di Piala Asia U23 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei nanti Nah Ini berkaitan negara Perpanjangan kontrak Sintayang Dimana Sintayang ditargetkan lolos per empat final Di sisi lain Kita berada di grup A Bersama Qatar, Jordania dan Australia Ini timnas U23 Kelompok usia 23 Secara ranking Mereka Juga Papan atas ya Papan atas ya Qatar, Jordania dan Australia Di atas Indonesia Tapi yang jadi masalah sebenarnya Komposisi pemain Sintayang akan memanggil 26 pemain Yang mungkin berisi antara Klub Liga 1 dan abroad Sintayang harapannya ingin Bisa memainkan empat pilarnya Itu Ivar Jenner, Marcelino Justin Hapner dan Elkan Bagot Masalahnya saat ini Masih ada tarik menarik Antara Timnas U23 dan Klub Utamanya Liga 1 Dan juga abroad Belum ada kejelasan Apakah Klub mengizinkan Mungkin Persib ya Salah satunya yang Sudah memberi sinyal Mengizinkan Tapi Klub lain Persija Soalnya ada Rizky Rido Mungkin ada Rio Fahmi ya Muhammad Ferrari Mungkin ya Dan ini Penting Tapi di sisi lain Klub-klub juga membutuhkan Pemain-pemain ini Karena Liga 1 Tidak diliburkan Kita berharap Minimal Pemain abroad Misalkan Marcelino Dan Justin Hapner Bisa dinegoisasikan Prata marahan Mungkin ada Sinyal Dilepas Oleh Swan FC Tapi Ya pemain lain Mungkin agak berat ya Ivar Jenner J.I.Jess Juga yang masih bisa J.I.Jess Terus Mungkin Rafael Streik Mungkin susah ya Tapi Paling tidak Beberapa pilar Bisa kita Mainkan di Piala Asia U23 Nanti Nah Kita tahu bahwa Erik Thohir Sudah menyatakan bahwa Sintayang harus Melewati Atau targetnya Yaitu Perempat final Perempat final Di Piala Asia U23 Nah Apakah itu bisa Tercapai Kalau Skuadnya Pas-pasan Ini menjadi pertanyaan Dan ini akan Menjadi Kekhawatiran kita juga Di sisi lain Timnas Indonesia Membutuhkan Kontinuitas Setelah Piala Asia U23 Agendanya Yaitu Juni nanti Sintayang Masih Berada di Timnas Indonesia Karena kontraknya Masih Dipertahankan Kita Membutuhkan Kontinuitas Timnas Indonesia Memang Terbantu oleh Naturalisasi Dan Kita tahu bahwa Naturalisasi juga Tidak sembarangan Banyak negara yang Tidak berhasil Dengan naturalisasi Malaysia Misalnya Belum berhasil Dengan naturalisasinya Banyak Juga yang kecewa Tapi Indonesia yang Sejak 2010 Menggaungkan Naturalisasi Saat ini Cukup berhasil Buktinya Sudah terlihat Tom Hay Ragnar Rolatmangun Jay Jazz Simpatina Mas Sandy Wals Justin Hapner Rafael Struik Ivarianer Semuanya Memberi kontribusi Untuk Timnas Indonesia Nathan Chua On Semuanya memberi kontribusi Dan Bukan pemain-pemain Sembarangan Dan Belum lagi Nanti Ada Pemain baru Martin Paez Yang saat ini Masih diurus Prosesnya Ke FIFA Juni nanti Diharapkan Dia bisa gabung Semakin kuat Nah Taruhlah kita berhasil Lolos langsung Ke putaran Tiga Dengan kemenangan Melawan Irak Misalkan Misalkan Atau kemenangan Melawan Filipina Lalu bagaimana Nasib Sintayang Tapi PSSI sendiri Memberi sinyal Bahwa Lewat Pasum Marji Lalu manager Timnas Yang juga Exco Mengatakan PSSI Lewat Exco Akan membahas Soal perpanjangan Kontrak Sintayang Dan mungkin Saja Memang Keputusannya Akan diambil Juni Jadi apapun Hasil Dari Timnas U23 Saya berharap Tidak mempengaruhi Kontrak Sintayang Dan Kita bisa Fokus Untuk Putaran Tiga Piala Dunia Yang akan Dimulai 5 September Nanti September Oktober Desember Lalu Maret Sampai Juni 2025 Dan Itu semua Jalan panjang Yang Membutuhkan Proses Dan membutuhkan Tangan dingin Sintayang Yang saat ini Terus Menginginkan Yang terbaik Untuk Timnas Indonesia Demikian Ulasan saya Soal Kontrak Sintayang Semoga Menjadi informasi Yang Bagus Untuk teman-teman Semua Terima kasih Dan Salam olahraga Terima kasih Terima kasih.